Sampai jumpa di video selanjutnya. Hari ini kami berdiri bersama Senggara Komunik Menda, hadir Pak Pandang, hadir juga dari Keputu Pak Kepuatriwan, Keputu Pak Agama, Keputu Masyarakat, Pak Pajati, hadir juga partai-partai yang ada di Jawa Tengah, hari ini partai apapun yang ada di Jawa Tengah publik, Keputu Pak Agama, Keputu Masyarakat, semuanya ada di Polri, dan kami bersama ingin menyatakan sikap antara pemerintah berbuatan di Jawa Tengah, TNI, Polri, Perkobindan, bersama tokoh agama, tokoh masyarakat di Jawa Tengah. Menikmati situasi dan kondisi nasional pasca pelaksanaan Pemiru 2019, serta dalam rangka menciptakan situasi yang aman, damai, dan sejuk di wilayah Jawa Tengah, kami pemerintah provinsi Jawa Tengah bersama TNI, Polri, Perkobindan, tokoh agama, tokoh masyarakat, partai politik Sejawa Tengah, menyatakan sikap Satu, menjaga kehubungan NKRI dengan menjujung tinggi wilayah-wilayah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, bersama-sama menciptakan ide politik nasional yang sejuk, yang berpartama, penuh persaudaraan dan persatuan. Tiga, senang biasa mengobalkan semangat kebersamaan di tenang perbedaan dengan mengembangkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan persatuan dalam bingkai indika tunggal-tunggal. Empat, seluruh masyarakat agar menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang analis, serba semua pihak menghormati hasil pemilu 2019. Lima, kepada para politik, dipinan partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, agar tidak memberikan pernyataan yang bersifat provokatif. Enam, mendukung segala putaya apal keamanan dari Polri yang didukung oleh TNI untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum, serta menitak tegas para perusahaan, provokator, maupun staktor interaktifannya. Mudah-mudahan ini akan menjadi semangat kita dalam berindonesia untuk memujukkan kesahatan bersama. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepolisian berada paling depan, TNI mendukung di belakangnya, toko agama semuanya ikut bersama kita. Mudah-mudahan ini cara kita bergandengan tangan untuk mendukung kondusivitas dan kita bisa menampilkan, menampilkan kesejukan tampilan ini ke Indonesia. Bahwa kita mendukung, semua mesti dijalankan secara konstitusional, dan dari daerah memberikan dukungan penuh untuk juga ikut menjaga di tempat masing-masing. Maka ada dampak? Masyarakat jangan terprovokasi ya. Kemarin sudah kejadian, yang datang tidak tahu urusannya, yang bentrok juga kemudian tidak saling kenal di antara mereka. Maka masyarakat sudah kita siapkan badan WSA ini. Ini THR hari ini mulai cair, jadi mudah-mudahan bisa bicara yang sejuk-sejuk, yang seneng-seneng. Urusan yang lain, yang belum terima, mereka sudah mengambil posisi bagus, akan KMK, mari kita hormati. Tidak usah lagi turun ke jalan. Begitu turun ke jalan, resiko semua langsung akan menanggungnya. Baik itu di mereka yang demo turun ke jalan maupun dari tingkat aparat. Nanti daripada saling menyalahkan korban, tentu kita tidak enak. Dan kami semua turut berduka atas meninggalnya korban yang kemarin ikut demo. Tentu kita sebagai saudara, sesama manusia, pasti tidak ikhlas. Nyawa melayang sia-sia, kemudian ada luka-luka, baik berat ringan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Sudahlah, cukup, 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 cukup. Dan kami memohon kiranya para elit politik di Jakarta segera ketemu, berkumpul, berpelukan, berfoto, dan kami akan senang melihat tontonan itu. Kami akan bergembira melihat itu. Karena itu yang sebenarnya di tunggu warga bangsa. Pak, 257 itu kan yang diamankan polisi, ada mereka dari Jawa Tengah. Bagaimana pengawasan dari Kabupaten? Tidak bisa. Kalau kita sudah ngomong begini, mereka bisa berangkat sendiri. Dari Jawa Tengah kemarin sudah kita berikan penjelasan, namun tetap masih ada yang berangkat. Nah, sekarang kan mendapatkan risiko-risiko itu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngecek siapa mereka. KPU sudah menentukan suara terbanyaknya Pak Jokowi, Gai Maruf Amin, Pak Prabowo, sama Pak Sandi sudah mengatakan kami akan tempuh jalur hukum ke MK. Maka sebenarnya dua-duanya sudah baik begitu. Lah kok ada yang bergerak? Maka ini nanti akan mulai terkuat satu per satu, dan mudah-mudahan itu menjadi pembelajaran. Tau seluruh dunia juga sudah menyampaikan, ini pemilu yang paling rumit, tapi berjalannya baik begitu. Jadi mudah-mudahan kita sadarlah dengan pengalaman itu. Tapi saya senanglah, hari ini kan sudah tenang di Jakarta. Mas, sebenarnya paca konflik, dampak sosial dan psikis yang signifikan di Jawa Tengah seperti ya? Kalau sebenarnya Jawa Tengah tidak terlalu begitu signifikan ya di Jawa Tengah. Tapi kalau ada satu-dua orang yang secara emosional ikut dalam kelompok-kelompok itu, pasti ada rasa itu. Maka tugas kita ngadong, tugas kita menenangkan mereka. Pak siaga kan sampai tanggal 25, Pak. Bagaimana nanti siaga untuk... Oh, enggak kalau kita siaganya nanti sampai bodoh. Maka for kompimdanya hari ini tidak hanya bicara mudik ya, tapi pasca pemilu dan lebaran. Maka kita siaganya itu komplikated. Ini relatif nanti tidak akan ada yang judi kok ini. Tidak akan ada yang judi. Mereka bersiaga terus komunikasi intens. Pak Kup terkait dengan medsos yang down ini sendiri, apakah mengganggu berkaitan dengan mungkin sosialisasi dari pemerintah kota yang... Ya, biasanya video gambar ditunggu sekarang ya pakai itu. Dan semua mari merasakan. Ada pedagang online yang menggunakan medsos terganggu, ada protes masyarakat yang mulai terganggu, tapi kita akhirnya merasakan bahwa kita terganggu kan, terganggu kan dengan adanya ini. Maka menkominfo juga minta maaf, maaf, tapi kami harus melakukan ini, mohon pengertiannya. Maka kalau tidak mau terganggu, jangan menggunakan kata-kata yang tidak benar. Jangan nge-hocks gitu loh. Jangan membuat ujaran-ujaran kebencian. Jangan membuat mim-mim foto yang menyakiti hati. Atau kemudian mendabing suara. Coba aja kemarin ada gambar-gambar yang keliru-keliru gitu kan. Atau sudah teriak-teriak, akhirnya ditangkap aparat manis gitu. Sudahlah yang gitu-gitu jangan. Kemudian ada aparat Cina didatangkan. Ternyata tidak. Ya memang matanya sipit. Loh, Indonesia itu yang Jawa, ada yang Cina, ada. Loh, Pak Iyai ini juga sipit ini gitu loh. Jadi terus kemudian masa kita mau bicara ini, jadang ulama impor kan tidak ini. Karena memang orang Indonesia itu warnanya gitu. Ada yang melotot, ada yang sipit, ada yang keriting, ada yang mubanan gitu kan. Jadi hari ini kita merasakan bahwa kalau kita mau berbaik-baik, ayo kita bicara baik-baik, agar kita nggak rugi semua. Artinya ini proses refleksi bagi para pengguna mesos, Pak? Betul, betul. Semuanya warga bangsa yang menggunakan mesos ketika kita hijrah terus berlebihan. Ya, berlebihan itu seperti puasa hari pertama gitu. Makanya berlebihan keluarga. Nah, sekarang kita belajar untuk kita mengatur diri kita masing-masing. Ya. Tapi aku merasakan nggak, Pak? Apa? Dampak penggunaan mesos yang... Saya merasakan. Saya itu aktivis. Sekarang itu kalau mau mengupload mesos itu memang terganggu. Tapi ya sesadar, ya weh, sekarang apa? Ya nulis aja. Nah, sekarang kesempatan media mainstream gantian sekarang. Media mainstream ini sekarang diburu, ini dibaca. Mas Amin sampaikan kepada publik gitu ya. Gue rapat ini nyiapin. Ini berarti kalau apa? Pangan cukup, logistik cukup, BBM cukup, keamanan dijamin ini, ini Polri, jamin semuanya. Ulamau, dandongak ke, pembaran cek jalur sudah, ya tenangnya. Insya Allah aman. Yang penting nanti hati-hati di jalan. Cukup motor lah, motornya naikin kapal aja. Gartis kok. Ya. Nanti hati-hati di jalan. Akhirnya jangan dihabiskan.